Intro Ada kekhawatiran terkait hubungan di antara Kylian Mbappe dan Lionel Messi usai final Piala Dunia 2022. Seperti diketahui, dalam final tersebut, keduanya saling berbalas gol dan saling mengejek di atas lapangan. Tak hanya itu, situasi pun tambah memanas setelah Argentina melakoni parade gelar juara di Buenos Aires. Keeper Argentina, Emiliano Martinez berkali-kali mengejek Mbappe tepat di sebelah Messi. But you never do, sugar there's a reason why Alhasil, ejekan tersebut dikhawatirkan akan meretakan hubungan Mbappe dengan Messi yang notabene rekan setim di PSG. Kedua pemain adalah andalan utama Les Parisiens. Mbappe menjadi topscore dengan 19 gol dan Messi memuncaki daftar asis dengan 14. Mendapati kabar tersebut, sang pelatih PSG pun angkat bicara dan mengatakan bahwa Lionel Messi tidak ada kaitannya dengan ejekan terhadap Kylian Mbappe. Hubungan kedua superstar itu diakini akan tetap solid. Saya tidak mengomentari cara mereka merayakan, itu milik orang-orang Argentina. Kata Galtier, dilansir RMC Sport. Kylian dan Leo berjebat tangan. Ada juga perilaku teladan Kylian setelah pertandingan dan sebelum penyerahan trofi. Dia mengucapkan selamat kepada Leo dan pelatih Argentina. Saya tetap menyoroti hal itu, hubungan diantara Kylian dan Leo. I love if you feel like I do right now Don't say you're on the run to the other side My love You say you wanna try But you never Gimana? Seru banget dong pas kaya-nya? Emang iya! Pokoknya kalau ada informasi terbaru dari Kylian Sepak Bola, uh, gak pasti seru banget deh. Kalo kamu masih merasa kurang dan pengen tahu informasi seru lainnya, Kalo kamu ingin terus aja. I'm GD Football. See ya! Sub indo by broth3rmax